Bahkan ketika diriwayatkan salah seorang ansar yang ditangkap, salah seorang muhajiri yang ditangkap oleh Kupar Purais dan ia diikat dan siap untuk dibantai dan dipenggal Maka berkata Abu Subyan, sebelum Abu Subyan masuk ke silam, berkata Abu Subyan, wahai engkau sekarang Muhammad sedang duduk-duduk bersama teman dan sahabatnya Sedangkan kau sebentar lagi wafat, istrimu menjadi janda, anakmu menjadi yatim Maka orang itu berkata, wabahi demi Allah, biarkan istriku menjadi janda, anakku menjadi yatim Sejangan satu duri menusuk kaki Rasulullah SAW Berkata Abu Subyan, ma'araitu ahad dan yuhibu ahad, kemahambati ashabu muhammadin muhammada Belum pernah kulihat cinta seorang sahabat pada sahabatnya Seperti cintanya sahabat Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa barakali